Oke, para peserta sekalian Kita akan masuk ke materi editing video Kita akan menggunakan aplikasi Kinemaster Silahkan dibuka aplikasi Kinemasternya terlebih dahulu Oke, jadi kemarin ada kesalahan settingan pada video sebelumnya Karena tidak ada suaranya Jadi saya akan ulang sedikit materi yang kemarin Judulnya, kalau teman-teman mau buat proyek yang baru Silahkan klik plus Kemudian silahkan pilih aspek rasio Namun pada proyek kali ini kita akan memilih aspek rasio 16 banding 9 Nah, ini untuk memulai proyek baru ya Namun kemarin karena sudah ada proyek yang kita masukkan Maka kita pilih saja proyek yang sudah kita buat kemarin Nah, ini rasionya 16 banding 9 ya Nah, dari sini ya kemarin Nah, pertama-tama kita memilih ininya dulu ya Background dari proyek yang akan mulai Silahkan pilih media disini Bisa memilih kolom yang latar Silahkan memilih mau yang mana Kemudian untuk yang pohon Kemudian gambar yang ini dan yang ini Itu kita dapatkan di kanva Dengan cara mencari di bagian foto Kemudian masukkan ke kanvas Yang ada di kanva Yang kanva kosong Menggunakan pencet YouTube channel Atau gambar menu YouTube Setelah didangot Kita masuk ke dalam Dalam bintang sesuai Saya hapus kembali Terima kasih Nah, begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya Jadi bisa di sini Terima kasih Terima kasih Kita arahkan dulu Nah, ini akan muncul teks ya Satu tinggal kita arahkan Dia kita mau simpan di mana Ini untuk memperbesar Ini untuk memperkecil Kemudian untuk animasi masuknya Seperti ini Ini bisa kita perlambat masuknya Kalau seperti ini Kita percepat masuknya Ya, seperti ini Oke Kemudian Untuk animasi keluar Ini Seperti ini Ya Seperti ini Kemudian Seperti ini Begitu Saya hapus dulu ya Kita fokus ke Tekst yang kemarin Nah, ini kemarin Saya sudah buat ya Ini terus bergerak maju Nanti tinggal saya Ganti Apa namanya Jenis tulisannya Seperti ini Nanti bisa dipilih Jenis tulisan apa Sesuai dengan Ini Ya Nah Kemudian Ini untuk mengganti transisi Jadi Untuk menambahkan Efek transisi Silahkan diklik Plus Ya Nah Kemudian Dibuka disini Efek transisinya Apa Yang diinginkan Nah Misalnya Kayak ini ya Kita masukkan Nah Kalau kita mau menghapus Efek transisinya Kita klik lagi Di bagian transisi Kemudian Pilih tidak ada Ya Namun Kemudian Jika di bagian Handphone Apa Aplikasi Kino masker Teman-teman Itu belum ada Sama sekali Apa Transisi yang muncul Disini Nanti bisa Mengambilnya Dari Store transisi Ya Yang ada gambar Kayak gedai-gedai Yang paling bawah Silahkan dipilih Disitu Transisi apa Yang mau Digunakan Dipilih nanti Disini Di download Dulu Sampai Sampai selesai Sampai Seperti ini Kemudian Di unduh Nah Begitu seterusnya Sampai Akhir Nah Kemudian Yang perlu Diingat bahwa Untuk yang Teks di bagian Dini Ini Saya praktek Lagi kembali Misalnya Satu Ini ya Kemudian Saya pilih Animasi Masuknya Animasi Masuknya Geser kanan Saja Kemudian Animasi Keluarnya Memudar Ya Memudar Oke Seperti ini Nah Ini Nanti Supaya Teks Ya Teks Yang ada Di dalam Apa Namanya Projek kita Ini Semua Formatnya Sama Ya Maka Kita Menarik Ya Bagian Ini Sampai Pada Ujung Projek Nah Seperti Ini ya Nah Gitu Sehingga Jika kita Memotong Motong Ya Jadi Disini kan Dalam Projek Ini kan Tampak Ada Beberapa Kata Ya Ada Beberapa Kata Terus Ada Potongan Potongan Teks Disitu Ya Nah Itu Nanti Semua Jenis Huruf Kemudian Settingan Hurufnya Masuknya Keluaran Itu Akan Sama Jika Menggunakan Cara Seperti Ini Jadi Ditarik Sampai Pada Ujung Video Nah Kemudian Nanti Bisa Dipotong Di Bagian Sini Ya Untuk Masukkan Teks Yang Baru Ketekan Gunting Kemudian Bagi Di Playhead Jadi Seperti Ini Ya Tentu Nah Kemudian Untuk Pengaturan Teks Bisa Ditambahkan Lagi Kalau Ini Intisar Itu Adalah Garis Luar Teks Bisa Diganti Ganti Ininya Kemudian Bisa Menggunakan Efek Bertinar Ya Bertinar Seperti Ini Itu Keliatan Ya Ada Sinar Ya Nah Oke Nah Ini Saya Hapus Dulu Ya Nah Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Untuk Memberikan Efek Sebelum Yang Kita Masuk Audio Kita Memberikan Efek Animasi Pada Gambar Nah Seperti Ini Nanti Kita Klik Bagian Yang Sebelahnya Gunting Itu Nah Kemudian Kita Cubit Dia Mengarah Keluar Seperti Ini Ya Nah Itu Dilekukan Untuk Setiap Gambar Kita Klik Lagi Kemudian Seperti Ini Ya Nah Kemudian Kita Klik Lagi Kita Cubit Lagi Nah Jadi Nanti Kelihatan Efeknya Itu Dia Bergerak Gambarnya Juga Ikut Bergerak Ya Jadi Kelihatan Lebih Menarik Seperti Itu Nah Bagaimana Untuk Menambahkan Audio Menambahkan Audio Itu Tinggal Klik Tombol Audio Kemudian Kita Memilih Apa Namanya Musik Yang Sudah Ada Di Kinemaster Nah Ini Kan Sudah Saya Unduh Sebelumnya Ya Namun Kalau Jika Belum Ada Yang Ada Di Dalam List Ini Nanti Bisa Klik Lagi Tombol Kedai Ketik Kedai Kemudian Nanti Bisa Memilih Tombol Lagu Disitu Ya Memilih Tombol Lagi Bisa Menulis Sendiri Kemudian Nanti Menambahkan Tombol Plus Ya Seperti itu Nah Kemudian Yang terakhirnya Adalah Apa Namanya Untuk Melemahkan Suara Di Akhir Video Nah Ini Biasanya Dilakukan Agar Apa Namanya Jika Lagu Itu Dia Tidak Habis Tidak Tepat Habis Sesuai Dengan Panjangnya Waktu Video Kita Ya Maka Kita Harus Lemahkan Supaya Ending Itu Bagus Nah Ini Pelemahannya Saya Sudah Setting Di 3 Second Terakhir Itu Dia Akan Melemah Ya Jadi Seperti itu Jadi Nanti Bisa Kedengeran Nah Jadi Habis Ya Ini Nah Itu Dia Seperti Berakhir Tepet 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 Nanti